Kincuan mengerti apa yang dipikirkan orang-orang ini, tetapi lebih dari 99% dari hal-hal aneh dan tidak berguna itu tidak berguna. Mereka hanyalah sampah. Kalau tidak, ada banyak jenis orang di dunia ini. Akan selalu ada orang yang akan menemukan sesuatu yang baik. Sama seperti bagaimana emas akan bersinar dimanapun itu, itu sama untuk harta. Bahkan jika mutiara cerah tertutup debu, itu hanya sementara. Sangat sulit untuk mengambil harta karun. Satu kemampuan yang dibutuhkan, seseorang tidak dapat menemukannya, tetapi yang lain bisa. Sama seperti mata ilahi emas Kincuan. Meski begitu, masih banyak larangan. Misalnya, jika Kincuan ada di sini secara kebetulan, dia akan mencobanya di sini. Di masa depan, dia akan meninggalkan tempat ini. Satu set jimat spiritual connection realm tak ternilai harganya. Banyak orang akan datang dengan hal-hal aneh dan aneh. Kebanyakan dari mereka mengatakan hal yang sama. Itu adalah pusaka keluarga yang dulunya adalah harta karun. Hanya saja mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya sekarang. Beberapa mengatakan bahwa mereka menemukannya dalam perburuan harta karun atau bahkan meminta seorang ahli untuk menilainya. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah harta karun, tetapi mereka tidak tahu untuk apa itu digunakan. Ada banyak teori. Kincuan secara alami tidak mempercayai mereka, tetapi dia masih bertanya karena kebiasaan. Kincuan hanya akan menghabiskan satu jam sehari untuk melakukan ini. Lagi pula, sekilas dia bisa tahu apakah itu bagus atau tidak. Paman, tolong lewat sini. Kincuan mengundang seorang lelaki tua masuk. Orang tua ini adalah seorang seniman bela diri, tetapi tingkat kultifasinya sangat rendah. Bagaimana dia harus mengatakannya? Dia hanya sedikit lebih kuat dari rata-rata orang. Sebenarnya, dia tidak bisa dianggap sebagai seniman bela diri. Nyatanya, ada banyak orang seperti ini di dunia ini, lebih dari 90 persen. Meskipun seni bela diri populer, hanya ada beberapa orang yang benar-benar cocok untuk berkultifasi. Orang tua itu mengeluarkan ukiran hitam dan gelap. Itu tidak berkilau, tetapi terlihat sangat tua. Itu adalah ukiran binatang kecil bulat. Ia tidak memiliki kaki, tidak memiliki mata, hanya memiliki mulut yang besar. Kepalanya yang besar berbentuk bulat dan menempati hampir sepertiga dari tubuhnya. Melihat dari dekat, itu bukan karena tidak memiliki mata. Itu sangat kecil, tetapi sebenarnya memiliki fitur wajah. Melihat dari dekat, itu sebenarnya sangat lucu. Tidak ada fluktuasi spirit ki. Itu hanya tampak seperti batu. Pengerjaannya bahkan tidak indah. Benda ini lebih seperti mainan anak-anak. Golden Divine Eye menoleh dan tertegun. Batu esensi darah binatang kekacauan. Itu bisa digunakan untuk meningkatkan beberapa harta serupa. Penggunaan, terhubung dengan darah esensi. Ini seharusnya menjadi hal yang baik. Kincuan mengerutkan kening. Dia pasti tidak bisa mencobanya sekarang. Tuan Kin, Anda tidak perlu memaksakan diri. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Orang tua, ini hal yang bagus, kata Kincuan dengan serius. Pria tua itu dengan cepat melambaikan tangannya. Saya melihat semuanya, Tuan Kin. Anda tidak harus seperti ini. Aku serius. Meskipun kamu tidak tahu seberapa bagus barangmu ini, itu pasti hal yang bagus. Aku tidak akan membiarkan diriku menderita kerugian. Bukan masalah untuk mengukir jimat untukmu, tetapi kamu menang. Tidak bisa menggunakannya. Kincuan tidak takut lelaki tua itu tidak akan bisa menggunakannya, tapi dia takut itu akan membawa bencana bagi lelaki tua itu. Saya hanya orang biasa. Saya tidak menggunakannya. Saya baru saja mendengar ada beberapa barang aneh di sini dan tiba-tiba saya ingin datang dan melihatnya. Tidak masalah apakah itu sesuatu yang baik atau tidak. Karena Grandmaster Kin mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang baik, saya akan memberikannya kepada Anda. Pria tua itu berkata dengan gembira. Itu tidak akan berhasil. Tetua, tolong tunggu sebentar. Kincuan memanggil pria tua itu. Pada saat yang sama, Kincuan memanggil saudaranya. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Yi Tianyun tersenyum dan berkata, Oke, saudaraku, yakinlah bahwa selama keluarga Yi ada di sini, keluarga tuan tua akan dilindungi. Kemudian, seorang pria gemuk datang. Pria gendut ini terlihat tidak terlalu disukai, tetapi dia berpenampilan seperti seorang pengusaha. Ketika dia melihat Kincuan, dia sangat ramah dan berkata, Halo, Tuan Kin. Halo. Namun di mata Kincuan, antusiasme ini benar-benar palsu. Pria gendut itu berasal dari keluarga Pu di ibu kota dunia. Itu juga merupakan keluarga besar di ibu kota dunia. Meski bukan keluarga teratas, tapi tetaplah keluarga besar. Kincuan dengan santai menyapanya dan menatapnya. Kemudian, si gemuk dengan hati-hati mengeluarkan kotak berokat dan membukanya. Di dalamnya ada kotak batu giok. Setelah membuka kotak batu giok dengan hati-hati, dia melihat apa yang ada di dalamnya. Itu adalah kerangka manusia berwarna merah darah, hanya berukuran setengah kaki, halus dan hidup, seolah-olah itu adalah kerangka manusia yang menyusut. Tapi warnanya merah darah, kelihatannya agak menakutkan. Ketika Kincuan melihat kerangka itu, dia gemetar. Pria gendut itu melihat reaksi Kincuan dan tersenyum. Kerangka kecil ini awalnya seperti salju, tapi saya tidak tahu mengapa warnanya sedikit merah. Tuan Kin, apa pendapat Anda tentang benda ini? Pria gemuk itu berkata dengan gembira. Menurut pria gendut itu, benda ini sangat bagus. Kincuan sudah mengetahui benda ini, ini adalah tulang kaisar darah, itu milik roh jahat, alasan mengapa warnanya menjadi merah adalah karena bersentuhan dengan dunia luar, ia melahap aura manusia. Kincuan mengerutkan kening, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada pria gendut itu. Tuan Kin, apakah menurut Anda ini juga hal yang tidak menyenangkan? Pria gemuk itu berkata sambil tersenyum. Melihat wajah pria gendut itu, Kincuan tahu bahwa apapun yang dia katakan, pria gendut itu tidak akan mempercayainya. Tetapi jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat akan menyebabkan bencana. Aku tahu kamu tidak percaya padaku, tapi aku masih harus memberitahumu, ini adalah tulang kaisar darah roh jahat, alasan mengapa berubah menjadi merah adalah karena menyerap esensi dan darah orang-orang di sekitarnya. Ketika waktu yang tepat, mungkin hidup kembali, kata Kincuan. Tuan Kin, Anda pasti bercanda. Pria gemuk itu berkata. Kincuan menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, karena dia tidak yakin apakah itu akan hidup kembali, apalagi kapan akan hidup kembali. Jadi Kincuan memutuskan untuk melupakannya, dia mengatakan apa yang harus dia katakan, apakah dia akan mendengarkan atau tidak, itu bukan urusannya. Tuan Kin, saya akan memberikan ini kepada Anda, bisakah Anda membantu saya mengukir lebih banyak jimat? Pria gendut itu berkata dengan hati-hati. Sebenarnya, Kincuan ingin mempelajarinya jika dia bisa mendapatkannya. Tetapi sekarang Pria gendut itu datang untuk bernegosiasi, Kincuan tidak menyukainya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, benda ini tidak berguna bagiku, kamu harus menyimpannya untuk dirimu sendiri, ingatlah untuk tidak ceroboh. Kincuan tidak menginginkannya, tetapi Pria gendut itu panik. Sebenarnya, dia hanya ingin datang ke sini untuk mendapatkan lebih banyak jimat, tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa mendapatkan satu set jimat. Tuan Kin, Tuan Kin, satu set, satu set, tolong. Pria gemuk itu memohon. Kincuan ragu-ragu. Dia tidak menyukai Pria gendut itu, tetapi tulang kaisar darah adalah harta karun. Meskipun itu adalah benda roh jahat, Kincuan melihat bahwa dia memiliki cara untuk menyelesaikannya. Jika dia bisa mendapatkannya, itu bisa menyelesaikan bencana, dan juga memberinya bantuan yang kuat. Jadi Kincuan mengangguk. Kali ini, Pria gendut itu dengan cepat memasukkan tulang kaisar darah ke dalam kotak batu giok dan menyerahkannya ke Kincuan. Kincuan menyimpannya dan mulai mengukir jimat untuk Pria gendut itu. 1392. Fatih telah pergi. Kincuan tidak terus mengukir jimat hari ini. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan caotik blood essence stone dan tulang blood emperor. Dia mengambil caotik blood essence stone terlebih dahulu. Hal ini memberinya tebakan karena dia memikirkan batu binatang abadi tautinya. Itu terutama karena dia melihat efeknya, yang dapat meningkatkan harta karun dari jenis yang sama. Batu binatang abadi tauti secara alami adalah harta karun dari jenis yang sama. Metodenya adalah menghubungkannya dengan darahnya. Kincuan memanggil batu binatang abadi tauti di laut kesadarannya. Kemampuan magis batu binatang abadi tauti adalah untuk menghubungkan darah seseorang dengan binatang buas yang dijinakkan melalui batu. Ada gambar-gambar indah dari binatang jinak di tauti immortal beast stone. Itu adalah binatang jinak Kincuan. Sangat disayangkan bahwa batu binatang abadi tauti tidak pernah ditingkatkan. Kristal abadi digunakan untuk meningkatkan harta, tetapi tidak berguna untuk batu binatang abadi tauti. Kedua batu purba berbentuk binatang itu disatukan. Kincuan menghubungkan mereka dengan darahnya. Dalam sekejap, caotik blood essence stone berubah menjadi tanda darah berbentuk binatang dan menyatu dengan tauti immortal beast stone. Swash! Batu binatang abadi tauti memancarkan lingkaran cahaya samar, dan ukurannya dua kali lipat. Itu juga tampak lebih berat dan lebih berat, dan itu memancarkan aura kuno. Itu membuat orang merasa seperti itu adalah raksasa, dan bahkan ada lingkaran cahaya ilahi yang samar. Ketika Kincuan melihat efek dari batu binatang abadi tauti, matanya menjadi cerah. Dia sangat bersemangat. Awalnya, batu binatang abadi tauti dapat membuat kekuatan binatang buas Kincuan menjadi sama dengan kekuatan Kincuan. Selama Kincuan menerobos, binatang buas ini juga akan menerobos. Masalah terbesar dengan harta karun yang menerobos adalah sangat sulit. Namun, karena batu binatang abadi tauti, kekuatan harta karun akan selalu sama dengan kekuatan Kincuan. Batu binatang abadi tauti yang ditingkatkan memiliki beberapa perubahan dalam efeknya. Itu bisa membuat kekuatan binatang buas menjadi satu alam kecil lebih tinggi dari tuannya, dan itu tidak akan berubah karena alasan apapun. Terutama setengah kalimat terakhir, itu tidak akan berubah dengan alasan apapun. Ini bisa dikatakan sedikit menentang surga. Misalnya, jika Kincuan menerobos menjadi yang maha kuasa setengah langkah, maka binatang iblisnya akan menjadi yang maha kuasa secara langsung. Ini tidak akan berubah bahkan jika itu adalah rana utama. Bersemangat, Kincuan sangat bersemangat. Menerobos ke alam yang maha kuasa pasti tidak mudah, karena dia harus melalui kesengsaraan hidup dan mati, dan tidak ada jaminan bahwa dia akan berhasil. Sekarang, sebelum dia menjadi ahli alam maha kuasa, dia bisa memiliki beberapa monster alam maha kuasa, atau hewan berharga dan sejenisnya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi bersemangat. Dia tidak menginginkan apapun selain menjadi maha kuasa setengah langkah dengan segera. Apa yang diberikan lelaki tua itu sangat bagus. Itu hanya peningkatan kecil dalam tingkat kultivasi, tetapi membawa perubahan yang mengguncang dunia. Baginya, ini adalah harta yang tiada tarannya, tetapi bagi lelaki tua itu, itu bukan apa-apa. Setidaknya sekarang, lelaki tua itu memiliki kemuliaan dan kekayaan, dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai surga dalam satu langkah. Masa depan Yi Tianyun tidak terbatas. Setidaknya di dunia surga utara, masa depan Yi Tianyun tidak terbatas. Keluarga Yi tidak akan jatuh selama seribu tahun, dan keluarga Yi akan menikmati setidaknya seribu tahun kekayaan untuk keluarga Yi. Masa depan Yi Tianyun tidak terbatas pada keluarga Yi, dan keluarga Yi akan menikmati kekayaan seribu tahun. Ini adalah situasi win-win. Kincuan berterima kasih kepada lelaki tua itu, dan lelaki tua itu juga akan berterima kasih kepada Kincuan. Hari ini memang hari yang menyenangkan. Ini adalah harta karun pertama yang dia temukan dalam beberapa hari terakhir, dan menurut pendapat Kincuan, itu adalah salah satu harta karun terbaik. Kemudian Kincuan menatap tulang kaisar darah. Ini adalah objek roh jahat, simbol misteri dan teror, tetapi ketika Kincuan melihatnya, dia menemukan bahwa benda ini bisa menjadi boneka darah. Boneka darah sebenarnya adalah sejenis binatang jinak. Itu diukir dengan esensi darah, diberi makan dengan esensi darah, dan ketika waktunya tepat, itu akan menjadi mitra tempur yang kuat dan setia. Kincuan pernah melihatnya sebelumnya. Wanitanya, Moon Wolf King, pernah memiliki pria emas kecil. Itu seukuran anak 4 atau 5 tahun, dan bahkan memiliki kesadarannya sendiri. Itu adalah boneka mekanik, sejenis boneka. Tapi tulang kaisar darah ini memiliki level yang lebih tinggi. Itu adalah objek roh jahat, dan roh jahat juga sejenis objek roh. Bahkan jika itu adalah tulang kaisar darah, dia bisa menempas sebuah baju besi untuk dirinya sendiri. Mungkin itu akan menjadi kejutan. Kincuan memikirkannya. Sementara dia bisa, dia langsung menggunakan esensi darahnya untuk mengukir tanda di tulang kaisar darah, dan kemudian menyimpannya di rumah tengah. Karena benda ini diperlukan untuk menyerap esensi darah, Blood Essence Pool di Middle Mansion secara alami adalah pilihan terbaik. Kincuan sering pergi ke tempat makan Yi Tianyun. Gadis kecil itu juga menjadi semakin ceria. Misalnya, hari ini, Kincuan mengetahui bahwa Yi Tianyun dapat mengajak gadis kecil itu jalan-jalan. Tapi begitu gadis kecil itu melihat Kincuan, dia meninggalkan ayahnya dan lari ke Yi Tianyun. Kincuan tertawa dan berjalan ke Yi Tianyun dengan gadis kecil di pelukannya. Yi Tianyun terdiam. Saudaraku, seseorang mengatakan bahwa dia melihat ipar perempuan di Snow Mountain City. Yi Tianyun ragu-ragu dan berkata pada Kincuan. Benar-benar, Kincuan menatap Yi Tianyun dengan heran. Memang benar, dia melihat potret itu sebelumnya, dan dia juga anggota Rilem Town Mansion. Dia pergi ke Snow Mountain City untuk bersantai, dan dia tidak sengaja melihat potret itu. Dia baru saja mengirim pesan hari ini. Kincuan tahu bahwa Yi Tianyun khawatir, tapi dia tetap mengatakannya dengan lantang. Jangan khawatir, saudaraku, meskipun tidak, tidak apa-apa, kata Kincuan sambil tersenyum. Itu bagus, aku akan pergi denganmu. Yi Tianyun berkata, aku akan baik-baik saja sendiri. Tunggu aku kembali. Setelah mengatakan itu, Kincuan terbang ke langit. Dia memanggil naga sparau lima warna dan terbang menuju kota gunung salju. Perjalanan menjadi tenang, dan cuaca semakin dingin. Saat gunung yang tertutup salju dan kota yang tertutup salju muncul di kejauhan. Kincuan tahu bahwa dia telah tiba di Snow Mountain City. Dia menggunakan teknik pencarian naga dan menemukan bahwa aoranya sangat kuat di sini. Ini membuatnya tahu bahwa Sue Kiansun benar-benar ada di sini. Tampaknya teknik pencarian naga sangat kuat, setidaknya dia dapat memastikan bahwa dia ada di kota ini. Yi Tianyun memberitahu Kincuan alamatnya. Jadi Kincuan bisa langsung ke alamat di mana Sue Kiansun berada. Ketika dia tiba di Snow Mountain City, Kincuan merasa sangat cemas. Dia ingin segera muncul di sebelah Sue Kiansun. Di Manor yang tenang. Kincuan yakin Sue Kiansun ada di sini. Karena teknik pencarian naga memberitahunya bahwa targetnya berada dalam jarak 100 meter. Selain itu, Yi Tianyun memberitahunya lokasinya, yang cukup untuk membuktikan bahwa Sue Kiansun ada di sini. Kincuan tidak menggunakan Golden Divine Eye. Pada titik ini, kecemasan dari sebelumnya telah menghilang. Dia mengeluarkan meja dan kursi dari Sumeru Master Seat di pintu masuk halaman kecil. Dia duduk, membuat kompor kecil, dan mulai merebus daging. Guduk-guduk. Aroma menyegarkan menyebar. Sue Kiansun memutuskan untuk tidak mencari Kincuan lagi. Faktanya, dia sudah memutuskan untuk pergi dalam waktu beberapa hari. Beberapa hari terakhir ini sangat berat baginya. Merindukan seseorang itu berat. Setelah mengetahui bahwa Kincuan sedang mencarinya, dia tidak makan banyak. Tiba-tiba, bau yang sangat harum datang padanya, dan itu membuatnya semakin lapar. 1393. Tanpa sadar, Sue Kiansun keluar dari ruangan. Dia menyadari bahwa baunya semakin kental. Dia tiba-tiba menyadari bahwa bau ini sangat familiar dan hanya dia yang bisa membuat bau seperti itu. Jantungnya berdetak kencang dan dia mengharapkan sesuatu. Dia tidak mencari Kincuan bukan karena dia tidak merindukannya dan bukan karena dia tidak mencintainya, tetapi karena dia sangat mencintainya. Terkadang, orang berkonflik, terutama perempuan. Mereka begitu berkonflik sehingga dia tidak tahu mengapa. Dia tidak ingin Kincuan mencarinya tetapi pada saat yang sama, dia berharap Kincuan akan melakukannya. Dia mendengar suara gemericik di pintu. Dia juga mencium aromanya, itu datang dari pintu masuk halaman rumahnya. Itu sangat akrab. Dia sepertinya menyadari sesuatu dan tubuhnya gemetar saat dia berjalan mendekat. Dia membuka pintu ke halaman rumahnya. Dia melihat pria yang sangat dia rindukan. Dia menatapnya dengan hangat dan tatapannya yang penuh kasih sayang membuatnya tidak bisa mengendalikan diri. Dia berlari dan menerkam kepelukannya. Kincuan memandangi rambutnya yang seputih salju. Dia benar-benar cantik dan di kota gunung salju ini sangat indah hingga mengguncang jiwanya. Namun, Kincuan masih menyukai penampilannya yang berambut hitam, karena di awalnya berambut hitam. Kincuan memeluknya erat-erat, aku akan menghukumu nanti, mari kita lihat apakah kamu berani lari. Kincuan, aku merindukanmu, aku sangat merindukanmu. Kincuan memeluk erat pinggang Kincuan dan bersandar kepelukannya. Kerinduan dan kegelisahan di hatinya perlahan menjadi tenang. Aku juga merindukanmu, aku sangat merindukanmu sampai aku jadi gila. Kincuan berkata dengan lembut. Meneguk menelan. Wajah Kincuan memerah. Dia lapar. Dia adalah seorang seniman bela diri dan ketika dia lapar, itu berarti dia belum makan selama satu atau dua hari. Kamu pasti lapar. Ayo makan dulu baru kamu bisa makan aku. Dengan begitu, kamu akan punya lebih banyak energi. Kincuan tersenyum. Sesuatu yang buruk. Kincuan memindahkan meja, kursi, dan daging ke dalam ruangan di halaman. Bagian luarnya tertutup salju tetapi bagian dalamnya sehangat musim semi. Kincuan menggendong Sue Kiansun dan membiarkannya duduk di pelukannya. Keduanya makan bersama dan saling memberi makan. Jika itu di masa lalu, Sue Kiansun pasti akan menganggapnya tak tertahankan. Tapi sekarang dia tidak punya waktu lebih lama untuk hidup. Dia lebih terbuka dan menerimanya secara alami. Sue Kiansun sangat senang saat dia makan. Setelah makan malam, dia berbaring dengan nyaman di pelukan Kincuan. Namun, Kincuan tertawa. Apakah kamu ingin memakanku? Tidak makan. Kamu benar-benar tidak makan. Kincuan meniup di samping telinganya saat dia menggunakan satu tangan untuk mendaki gunung. Dia memiliki fisik sembilan yin sehingga kekuatan ilahi yin yang Kincuan secara otomatis dilepaskan. Tiba-tiba, Sue Kiansun tergerak. Sue Kiansun jauh lebih berpikiran terbuka. Dia tahu bahwa hari-hari seperti ini dihitung, jadi dia mengambil inisiatif dan mencoba berbagai jenis transposisi yin yang langit dan bumi berpotongan, yin dan yang menyatu, langit dan bumi berputar, yin dan yang dipertukarkan. Pada saat ruangan menjadi tenang, hari sudah malam. Sue Kiansun meringkuk dengan malas di pelukan Kincuan. Sikapnya saat ini tak terlukiskan, bahkan wajahnya berseri-seri. Mati. Tangan Kincuan mendarat di area Sue Kiansun yang seputih salju dan kenyal. Bajingan. Aku bilang begitu aku menemukanmu, aku pasti akan memukulmu. Ini hukumanmu karena pergi tanpa pamit. Kincuan berkata dengan serius. Sue Kiansun memeluk Kincuan dan berkata dengan lembut, jangan marah, kenapa kamu tidak memukulku lagi? Tangan Kincuan mendarat di atasnya tetapi dia tidak memukulnya. Sebaliknya, dia membantu memijatnya. Tamparan itu tidak terlalu ringan atau terlalu berat. Ini adalah pertunjukan cinta. Oke, aku bisa melepas segel energi maut di tubuhmu. Ini hukumanmu karena tidak mempercayai laki-lakimu. Kincuan tersenyum. Sue Kiansun tertegun, itu bisa dilepas. Tentu saja, kamu adalah wanitaku. Bahkan jika aku harus pergi ke surga atau neraka, aku akan menyelamatkanmu. Tapi kamu tidak mempercayai ku dan bahkan lari. Menurutmu bagaimana aku harus menghukumu? Kincuan berkata dengan marah. Wajah Sue Kiansun menunjukkan senyum yang memabukkan. Ini adalah kalimat paling menyentuh yang pernah dia dengar. Kamu bisa menghukumku sesukamu. Sue Kiansun memeluk Kincuan dan berkata dengan lembut di telinganya. Suaranya yang magnetis dan elegan sedikit serak dan mempesona. Sekarang Kincuan memiliki kemampuan untuk melepaskan segel energi maut, dia secara alami tidak menyianyiakan satu momen pun. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, segelnya dilepas dan rambut seputih saljunya perlahan kembali ke warna hitam aslinya. Dia sangat cantik sehingga dia menarik tangan Kincuan dengan gembira, teman ii aku berjalan-jalan. Oke, kita akan pergi kemanapun kamu mau. Kamu tidak boleh pergi tanpa memberitahuku. Kincuan tersenyum. Aku salah, berpikiran sempit. Sue Kiansun berjingkat dan mencium Kincuan sebelum menarik Kincuan keluar dari halaman. Pemandangan malam Snow Mountain City sangat indah. Itu di sebelah gunung besar yang tertutup salju, dan ada banyak orang di jalanan. Ini adalah kota yang tidak pernah tidur, dan ada jalan makanan di dekatnya. Hu Tianhai sudah menghabiskan sebagian besar makanannya. Karena cuaca, makanan di sini lebih pedas. Asap bertahan, daging panggang, panci sup, dikukus. Setelah datang ke sini, Sue Kiansun belum pernah mengunjungi tempat ini. Sekarang dia ditemani oleh Kincuan, suasana hatinya secara alami berbeda. Energi mau telah dihilangkan dan simpul terbesar di hatinya telah dihilangkan. Kincuan, aku ingin makan ini. Oke, tunggu, aku akan membelinya. Juga ini, ini. Sepanjang jalan, Sue Kiansun seperti gadis kecil. Baginya, itu bukan hanya kelahiran kembali. Banyak hal yang tidak bisa dia lepaskan telah kembali. Mereka telah bermain di sini selama 3-5 hari dan telah menjelajahi daerah sekitarnya. Ayo kembali ke Rilem City. Saya ingin berterima kasih kepada orang yang memberitahu saya di mana Anda berada. Kata Kincuan. Oke, aku akan pergi ke manapun kamu mau. Sue Kiansun berkata sambil tersenyum dan menatap Kincuan. Nah, ini namanya istri mengikuti jejak suami. Kata Kincuan sambil tersenyum. Kamu berharap. Sue Kiansun berkata sambil tersenyum. Keduanya kembali ke Rilem City dengan Five Colored Dragon Sparrow beberapa hari kemudian. Kincuan dan Sue Kiansun kembali ke Rilem City Mansion. Pasangan dan gadis kecil itu senang melihat Kincuan dan Sue Kiansun. Mereka tahu bahwa Kincuan telah menemukan wanita yang dia cari. Paman, Paman. Kincuan mengangkat gadis kecil itu, dan gadis kecil itu dengan intim menggosokkan hidung kecilnya ke Kincuan. Penampilan kecilnya yang lucu membuat orang bahagia tak terlukiskan. Kebahagiaan semacam ini adalah sifat manusia, dan datang dari lubuk jiwa yang paling dalam. Sun R. Ini kakak laki-laki dan ipar perempuan. Ini kakak laki-laki dan perempuan-ipar perempuan, gadis kecil itu. Kata Kincuan sambil tersenyum. Kakak ipar, tidak heran saudara Kincuan terpikat olehmu. Kamu adalah wanita tercantuk yang pernah kulihat. Istri Yi Tianyun berkata sambil tersenyum saat dia berjalan menuju Sue Kiansun. Kaka, kakak ipar, terima kasih banyak. Kata Sue Kiansun. Dia tahu bahwa Yi Tianyun adalah alasan mengapa mereka bisa bertemu satu sama lain begitu cepat. Kakak ipar, jika kamu mengucapkan terima kasih, itu akan menjadi tamparan di wajah. Tolong jangan ucapkan terima kasih. Yi Tianyun berkata dengan cepat. Semua yang dia miliki, termasuk seluruh keluarga Yi, diselamatkan oleh Kincuan. Setelah salam sopan, semua orang berjalan menuju Aola bersama. Kincuan, dia sangat imut. Sue Kiansun berkata sambil tersenyum. Bibi, kamu sangat cantik. Sue Kiansun berkata dengan suara murni. 1394 Semua orang berbicara dan tertawa saat mereka berjalan ke Aola. Pria yang mengirim pesan ke Yi Tianyun tidak datang, tetapi Yi Tianyun berjanji akan memberinya hadiah besar. Kincuan tidak bersikeras, dia tahu bahwa Yi Tianyun tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Kincuan ingin berterima kasih kepada Yi Tianyun, tetapi Yi Tianyun tidak mengizinkannya. Kincuan menyelamatkan seluruh keluarga Yi, jadi dia tidak bisa berterima kasih kepada Yi Tianyun. Hari-hari berikutnya sangat damai. Meskipun Kincuan menemukan Sue Kiansun, dia memutuskan untuk mengukir jimat gratis selama sebulan lagi. Satu bulan berlalu dengan cepat. Kincuan memiliki kehidupan yang sangat memuaskan. Hari ini, Yi Tianyun menemukan Kincuan dan memberitahunya sesuatu. Saudaraku, aku ingin melewati kesengsaraan hidup dan mati, dan aku butuh bantuanmu. Yi Tianyun berkata, Kamu bisa membantuku dengan kesengsaraan hidup dan mati. Kincuan terkejut. Iya, tapi ranah kultivasi pembantu tidak bisa lebih tinggi dari orang yang melintasi kesengsaraan hidup dan mati. Aku punya token perak di sini, kamu bisa memakainya. Yi Tianyun berkata. Kincuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya punya satu di sini, tapi saudara, Anda bisa menunggu beberapa hari, saya akan menyiapkannya. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu sebulan atau tiga bulan, aku tidak keberatan menunggu sebentar. Yi Tianyun berkata, Baiklah, level Dewa Formasiku harus segera menembus. Seharusnya dalam beberapa hari ke depan. Begitu aku menerobos, peluangku akan meningkat. Mata Yi Tianyun berbinar dan mengangguk, bagus sekali. Sekarang Kincuan telah menyentuh pintu Formation God Position, Formation God Position, dan talismen saling melengkapi satu sama lain, dan semakin tinggi levelnya, semakin jelas perasaannya. Inilah mengapa Formation God Position Kincuan, Formation God Position, dan talismen seperti reaksi berantai, selama salah satu dari mereka menerobos, perbedaan waktu tidak akan terlalu besar. Namun, saat alam semakin tinggi, perbedaan waktu seharusnya semakin besar. Kincuan tampaknya telah memahami sesuatu dalam beberapa hari terakhir, tetapi dia tidak dapat menerobos. Dia telah mengambil satu langkah ke depan, dan dia bisa menerobos kapan saja. Jangan cemas. Ketika kondisinya tepat, kesuksesan akan datang dengan sendirinya. Semakin Anda cemas, semakin Anda dirugikan. Mengapa Anda tidak melakukan hal lain untuk mengurangi kecemasan Anda? Sue Kiansun membujuk ketika dia melihat kerutan Kincuan. Kincuan tersenyum dan memegang tangannya. Tidak apa-apa. Aku hanya tidak bisa tidak memikirkannya. Sebenarnya, tidak perlu terburu-buru. Kincuan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menarik Sue Kiansun kembali ke kamar. Wajah Sue Kiansun memerah. Itu baru tadi malam. Apa yang coba dilakukan bajingan ini? Namun, dia segera menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Itu terutama karena akhir-akhir ini, dia terkadang menginginkannya di siang hari. Kincuan memikirkan medali perak pembebasan dari kematian. Sebelumnya, Sue Kiansun ingin melakukan sesuatu untuk meringankan rasa sakit. Jadi dia memikirkan Silver Dead Exemption Medallion. Jimat dan formasi sudah berada di level ke-12. Terakhir kali dia melihat medali perak pembebasan kematian, itu adalah kombinasi dari formasi dan jimat. Terus terang, Silver Medallion of Immunity memiliki susunan pertahanan yang sangat kuat yang dapat membantu pemakaiannya menahan kerusakan yang sangat besar sekali. Medali pembebasan kematian sebenarnya relatif dan tidak mutlak. Silver Medallion dan Gold Medallion of Immunity juga memiliki level yang berbeda. Semakin tinggi levelnya, semakin banyak kerusakan yang bisa ditahannya. Oleh karena itu, Kincuan ingin membuat Silver Medallion of Immunity untuk dirinya sendiri. Baik itu Silver Medallion of Immunity atau Gold Medallion, mereka sebenarnya dibuat oleh manusia. Mereka dibuat oleh master jimat yang kuat. Satu menggunakan bahan berharga, sementara yang lain sangat rumit dan membutuhkan pencapaian besar dalam formasi dan jimat. Kincuan tidak memiliki bahan untuk membuat medali perak dan medali emas kekebalan. Namun, Kincuan telah mengumpulkan banyak barang aneh selama bertahun-tahun. Beberapa dari mereka dapat digunakan, tetapi efeknya tidak sebaik medali perak kekebalan atau medali emas kekebalan. Tapi itu sudah cukup baginya untuk mencobanya. Sue Kiansun melihat barang-barang yang dikeluarkan Kincuan dengan rasa ingin tahu. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Aku akan menebusnya malam ini. Aku akan menebus apa yang kulakukan hari itu. Buddy. Kincuan mengeluarkan silver medalion of immunity. Setelah mata dewa emasnya naik level, dia bisa melihat banyak hal dengan lebih detail. Dia bisa melihat hal-hal yang dia tidak bisa melihat di masa lalu. Ini membuat Kincuan semakin percaya diri. Coba dan ukir. Pertama, dia harus membuat bahannya. Ukuran, bentuk, posisi 5 elemen dan 8 trigram, serta atribut yin dan yang. Adapun ini, Kincuan secara alami adalah seorang ahli. Mudah baginya untuk melakukan ini. Kemudian, dia menenangkan dirinya. Dia mengulurkan tangannya dan menggunakan pisau pahat untuk mengukir. Pukulannya seperti naga dan ular, dan pukulannya seperti kait besi dan perak. Ada terlalu banyak kemampuan yang harus diuji. Yang pertama adalah kemampuan jimat dan formasi. Kemudian, itu akan menjadi ketekunan dan kesabaran. Kemudian, itu akan menjadi kekuatan hati dan fungsi tubuh. Kincuan memiliki tubuh Tuhan yang luar biasa, Seni Dewa 8 Desolation 6 Arah, dan Warisan Dewa Pertempuran Fajra. Semua ini memupuk tubuh fisik dan kekuatan mental. Menciptakan medali perak kekebalan dan menumbuhkan jimat dan formasi semuanya membutuhkan kekuatan mental yang kuat untuk diandalkan. Peng! Suara retak keras terdengar dalam kesadaran Kincuan. Kemudian, medali di tangannya hancur. Kegagalan. Kincuan tertegun. Awalnya sangat mulus, tapi rusak tanpa peringatan apapun. Apa yang sedang terjadi? Kincuan mencoba lagi. Kali ini, dia benar-benar fokus, terutama saat mencapai posisi patahnya. Dia melambat. Sekarang, Kincuan mengerti sedikit. Ini adalah posisi khusus, juga dikenal sebagai, Yuan Surgawi, dari formasi. Posisi itu sangat penting. Kali ini, Kincuan tinggal di sini lebih dari dua kali lipat. Tempat ini seperti titik dukungan dari dua tempat, dan harus lebih kuat. Sebelumnya, ketika Kincuan pergi ke sana secara langsung, secara alami rusak. Kali ini, dia lulus. Untuk beberapa posisi, Yuan Surgawi, berikutnya, Kincuan akan menggunakan teknik rotasi di sana. Ini jauh lebih mulus. Peng! Itu pecah lagi. Kali ini, Kincuan tidak terkejut. Ini adalah gabungan pertama antara formasi dan jimat. Kincuan mengambil Silver Medallion of Immunity dan melihat posisi ini untuk waktu yang lama. Dia ingin melihat cara kerjanya. Jimat dan formasi tidak dapat dipisahkan. Saat dia melihatnya, dia melihat sesuatu. Terkadang, memang seperti itu. Jika tidak ada kecelakaan, orang tidak akan menyadarinya. Sama seperti Kincuan, dia melihatnya begitu lama tetapi gagal mengukirnya. Itulah sebabnya dia menyadarinya. Lagipula, jimat dan susunan sangat rumit. Tingkat kerumitannya bahkan lebih besar daripada kesulitan mengembangkan seni absolut. Kebanyakan orang akan bingung ketika mereka melihat jimat atau susunan yang rumit itu. Mereka tidak akan dapat menemukan awal atau akhir. Mereka tidak akan bisa memahaminya sama sekali. Kegagalan. Kegagalan. Setelah lima kegagalan berturut-turut, Kincuan berhenti dan berpikir keras. Sue Kiansun memandang Kincuan dari samping dan tidak mengganggunya. Bahkan sekarang, dia tidak mengganggunya. Seolah-olah dia tidak ada di kamar. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak mengganggu Kincuan sekarang. Dia benar-benar tergoda ketika pria ini serius. Dia menatap Kincuan. Hanya setelah mengalami hidup dan mati, atau bahkan mempersiapkan kematian, seseorang akan tahu betapa indah dan mewahnya hidup itu. Setelah berpikir lama, Kincuan mulai mengukir lagi. Pertama adalah formasi. Saat hendak mengukir jimat, Kincuan berhenti. Ini adalah posisi Yuan Surgawi. Dia kemudian mulai mengukir jimat dari sisi lain. Setelah dua kegagalan lagi, dia akhirnya selesai mengukir jimat itu. Itu juga posisi Yuan Surgawi. Jimat dan formasi saling terkait. Itu sangat rumit dan mendalam sehingga mempesona. 1395. Kincuan hanya mencoba. Karena mata dewa emas, dia bisa melihat banyak tetapi dia tidak bisa melihat semuanya. Beberapa hal tidak dapat dilihat dan dia hanya bisa mencoba. Ini juga mengapa Kincuan gagal berkali-kali. Kincuan merasa bahwa selama dia menghubungkan dua esensi surga dari formasi dan jimat bersama-sama, token pembebasan kematian perak akan sukses. Dia sedikit bersemangat dan sedikit gugup. Setelah berpikir lama, dia akhirnya menggunakan kekuatan dewa Yin yang untuk menghubungkan dua esensi surga. Dia tidak tahu apakah metode ini benar. Saat kekuatan dewa Yin yang terhubung, jimat dan aura formasi bergabung bersama. Semuanya terbagi menjadi Yin dan Yang. Dao Yin dan Yang adalah dasar dari Dao. Apa itu bekerja? Kincuan melihat token yang sederhana dan megah itu. Ada lingkaran cahaya samar di sekitarnya yang tidak menghilang. Itu misterius dan sederhana. Siapapun yang melihatnya akan merasa bahwa itu tidak biasa. Kincuan menoleh dan tertegun. Token pembebasan kematian. Token pembebasan kematian yang kasar hanya bisa melindungi nyawa seseorang. Kincuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Itu sukses tetapi sekarang hanya bisa dianggap sebagai produk di bawah standar. Tapi setelah dipikir-pikir, Kincuan tersenyum. Dia adalah seorang dokter yang saleh. Selama dia memiliki separuh nyawa, akan terlalu mudah untuk merawatnya. Kincuan sangat senang memikirkan hal ini. Jika orang-orang di luar tahu bahwa Kincuan dapat membuat kartu kekebalan kematian seperti itu, mereka pasti akan menjadi gila. Sesuatu seperti kartu perak kematian kekebalan sangat berharga. Lagi pula, begitu seseorang mencapai alam maha kuasa, mereka harus mengandalkannya untuk menerobos. Namun, banyak orang hanya akan mencoba untuk menerobos. Setelah semua, mereka yang bisa mendapatkan kartu perak kematian kekebalan sedikit dan jarang. Jadi, jika ada yang tahu bahwa Kincuan memiliki token pembebasan kematian, mereka pasti akan membayar harga yang sangat besar untuk menukarnya. Setidaknya mereka tidak akan mati. Meskipun tidak seberharga Silver Exemption Token, itu tidak kalah berharganya dengan Silver Exemption Token. Kincuan tersenyum bahagia memikirkan hal ini. Lagi pula, sudah tidak buruk untuk bisa membuat token pembebasan kematian seperti itu. Pada saat itu, Kincuan sepertinya merasakan sesuatu. Dia meletakkan token dan mencoba menerobos ke Formation God Position. Uh! Ketika kondisinya tepat, kesuksesan akan mengikuti. Dia dengan mudah menerobos. 12 Posisi Dewa Bunga Beberapa hari yang lalu, dia tidak dapat menerobos, jadi dia mengukir kartu pengecualian kematian. Siapa sangka ketika dia mencoba menerobos ke Kursi Dewa 12 Bunga, dia akan dapat menerobos dengan mudah tanpa hambatan. 12 Posisi Dewa Bunga Kincuan sedikit bersemangat. 12 Posisi Dewa Bunga tidak berarti ada lebih dari satu. Hal utama adalah kemampuan amplifikasi dari setiap posisi. Satu bunga, satu dunia, satu daun, satu bodi. Kursi Dewa 12 Bunga memungkinkan Kincuan berdiri dalam posisi yang sangat unik. Engah Hampir bersamaan dengan saat 12 Kursi Dewa Bunga menerobos, salah satu pintu masuk utama di tubuhnya dibuka. Dia telah menembus ke alam bijak tingkat ke-9. Terobosan batu binatang abadi tauti membuat Kincuan mendambakan setengah langkah maha kuasa. Selama dia menjadi maha kuasa setengah langkah, dia akan memiliki beberapa binatang iblis alam maha kuasa. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasa luar biasa. Kincuan mengangkat kepalanya dan melihat Suek Yansun menatapnya dengan tenang. Senyum tipisnya membuat hati Kincuan terasa hangat. Dia berjalan dan membawanya ke kamar tidur. Keesokan harinya, seperti biasa, Kincuan bangun untuk melakukan senam pagi. Suek Yansun juga bangun untuk melakukan senam pagi. Tanpa sadar, dia telah mencapai ketinggiannya saat ini, tetapi semakin tinggi dia pergi, semakin dia merasa tidak pasti. Ada lebih banyak gunung di depannya, dan dia tidak bisa berhenti. Masalah Suek Yansun terpecahkan, tetapi masalah Tantai Huangqing masih membebani dirinya. Dia menggunakan teknik pencarian naga untuk merasakan lokasi Tantai Huangqing. Itu terlalu samar, dan dia hanya bisa merasakan bahwa itu sangat jauh. Dia bahkan tidak tahu di dunia mana dia berada, dan dia yakin dia tidak berada di alam suci. Kuil Sembilan Surga Suan Lady adalah keberadaan yang kuat. Jika dia bisa mendapatkan warisan dari Sembilan Surga Wanita Suan, dia akan menjadi lebih kuat di Kuil Sembilan Surga Wanita Suan. Kalau tidak, akan sulit untuk bersaing dengan Naga Iblis Bersayap 12 yang legendaris. Cepat atau lambat, dia juga akan menginjakan kaki di dunia itu. Dia ingin menjadi pendukungnya, apakah itu Naga Iblis Bersayap 12 atau Raja Naga Iblis Berkepala 9. Setelah sarapan, Kincuan pergi ke tempat Yi Tianyun. Terakhir kali, Yi Tianyun berjanji untuk membantunya melewati kesengsaraan hidup dan mati. Sekarang dia bisa. Yi Tianyun sangat senang melihat Kincuan. Bagaimana persiapannya, kak, kata Kincuan sambil tersenyum. Aku tidak perlu terlalu khawatir dengan Silver Token. Yi Tianyun berkata. Kalau begitu mari kita mulai. Kincuan juga ingin mengalami kesengsaraan hidup dan mati, itu pasti akan membantunya di masa depan. Kesengsaraan hidup dan mati, kesusahan hidup dan mati, kesusahan hidup dan mati, kesusahan hidup dan mati. Kesengsaraan hidup dan mati biasanya ditemukan di tempat terpencil yang tidak dapat diganggu oleh siapapun, karena perlu menariki esensi dunia ke dalam tubuh. Kesengsaraan api bumi. Ada banyak jenis kesengsaraan hidup dan mati, seperti kesengsaraan api bumi, kesengsaraan api bumi petir surgawi, kesengsaraan api bumi sembilan neter, kesengsaraan petir sembilan langit ilahi. Pada awalnya, itu semua adalah kesengsaraan api bumi, tetapi karena bakat dan bakat setiap orang, kesulitan kesengsaraan hidup dan mati tampaknya berbeda. Semakin kuat orang tersebut, semakin mengerikan kesengsaraan hidup dan mati, tetapi pada saat yang sama, manfaatnya lebih besar. Inilah mengapa ada kesenjangan besar dalam kekuatan antara orang-orang yang telah melewati kesengsaraan hidup dan mati. Posisi Dewa 12 Bunga Susunan 5 Elemen Buddha Suci Kesengsaraan Hidup Dan Mati Yi Tianyun mulai mengumpulkan warts essence ki ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, api bumi mulai muncul. Awalnya, itu seperti percikan api. Saat ini, tidak perlu bersembunyi, sebaliknya, yang terbaik adalah menyerap dan mengeraskan tubuh. Mata Kincuan berbinar, dia membawa dua biji api bersamanya. Oleh karena itu, dia tidak takut dengan kesengsaraan api bumi ini. Bahkan jika dia memiliki token perak pembebasan kematian, selama dia memiliki token perak pembebasan kematiannya sendiri, dia yakin bahwa dia bisa melewati ini. Api bumi semakin besar dan besar, satu, dua. Sekarang api bumi hampir seukuran wastafel. Kesengsaraan hidup dan mati harus melewati sembilan gelombang, setiap gelombang perlu menyerap satu, tetapi setiap gelombang memiliki besar dan kecil. Jika Anda memiliki kepercayaan diri, Anda dapat menyerap api bumi yang besar, banyak manfaatnya, tetapi jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda harus mencari yang kecil. Selama Anda dapat menahan dan menyerap sembilan gelombang api bumi, begitu Anda melewatinya, Anda akan berhasil melewati kesengsaraan hidup dan mati. Selama Anda gagal sekali, Anda akan gagal dalam kesengsaraan hidup dan mati, jika Anda memiliki token perak, Anda tidak akan mati. Api bumi ke-8 Sekarang api bumi kecil seukuran batu kilangan, dengan energi keras, Anda harus menyerapnya ke dalam tubuh Anda untuk meredam tubuh. Hanya ketika tubuh seseorang kuat, seseorang dapat menyerap lebih banyak langit dan bumi Yuan Qi. Meskipun banyak seniman bela diri mengandalkan Yuan Qi untuk bertarung, tubuh hanyalah sebuah wadah. Hanya ketika tubuhnya kuat, Yuan Qi seseorang bisa menjadi lebih kuat. Tubuh adalah fondasi kultivasi, fondasi sebuah bangunan, menentukan ketinggian masa depan seorang seniman bela diri, menentukan seberapa tinggi pavilion dapat dibangun. Arai Rohkin Chuan dan 12 posisi Dewa Bunga telah sangat meningkatkan kekuatan Yi Tianyun, dan tentu saja, perlawanannya juga sangat meningkat. Awalnya dia sudah siap, setidaknya dia memiliki kepercayaan diri untuk mencoba, jadi sampai sekarang gelombang ke-8 api bumi hanya terasa sedikit sulit. 1396 Gelombang terakhir, jika dia melewatinya, dia akan dianggap sukses. Selama dia berhasil, dia akan menjadi ahli yang hebat. Seorang ahli hebat jelas merupakan eksistensi tertinggi di dunia surga utara. Dimon Roh Raksasa sebelumnya bukanlah ahli yang hebat, tapi itu cukup untuk membuat keluarga paling kuat di dunia surga utara tidak berdaya. Yi Tianyun sangat bersemangat, dengan bantuan Kincuan, dia merasa harapan untuk sukses sangat tinggi. Kesengsaraan hidup dan mati, selama seorang ahli hebat, melewatinya, itu akan menjadi langkah ke langit. Gelombang kesengsaraan api bumi ke-9 akan datang. Gugusan api bumi mekar seperti percikan api di tanah. Pada saat itu, ia benar-benar mekar di mana-mana, sangat cepat hingga menyelaukan. Kincuan tidak berani ceroboh, dan Yi Tianyun juga terus mengelak, mencari api bumi yang cocok. Engah! Yi Tianyun tidak mengelak, dia terikat oleh sekelompok api yang relatif besar. Sekarang dia hanya punya satu pilihan, yaitu menyerap gugusan api bumi ini. Adapun keberhasilan atau kegagalan, itu tergantung pada keberuntungannya sendiri. Jika dia berhasil, dia akan berhasil melewati kesengsaraan hidup dan mati dan memasuki rana ahli hebat, itu akan menjadi langkah ke langit. Tetapi jika dia gagal, dia akan langsung mati tanpa pelat perak pengecualian. Dengan pengecualian lempengan perak, dia dapat menghindari kematian, tetapi manfaat yang dibawa oleh api bumi sebelumnya akan hilang, semuanya akan kembali ke aslinya, dan dia tidak dapat melewati kesengsaraan hidup dan mati lagi dalam waktu tiga tahun. Orang lain tidak bisa membantunya dalam hal ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Karena dia tidak langsung terbakar oleh api bumi, selama dia cukup kuat, dia bisa bertahan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tubuh Yi Tianyun gemetar, wajahnya merah, dan seluruh orang diambang kehancuran. Kakak, pikirkan tentang kakak ipar dan gadis kecil itu, kamu adalah putri yang sangat cantik, kamu adalah langit mereka, bertahan, 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 kamu akan dapat memberi mereka kehidupan yang paling stabil dan bahagia. Petik 2 Kincuan berkata perlahan, setiap kata diucapkan dengan raungan Buddha, dan itu langsung masuk ke dalam pikiran Yi Tianyun. Setiap kalimat sangat lambat, tetapi kata-kata ini adalah stabilitas dan motivasi terbaik untuk Yi Tianyun, pikirannya penuh dengan wajah istri dan putrinya yang tersenyum. Padahal yang utama adalah pengecualian pelat perak akan mengurangi kemampuan orang untuk menjadi kuat, karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan mati. Sangat sulit untuk merangsang potensi seseorang. Pikirkan tentang iblis roh raksasa. Anda adalah penguasa alam dunia surga utara. Bahkan kedatangan yang maha kuasa adalah ancaman besar bagi Anda. Jika Anda dapat menahannya, Anda tidak perlu takut pada mereka. Anda akan benar-benar bisa membiarkan keluarga Yi hidup tanpa khawatir. Waktu berlalu. Dia tidak tahu apakah itu karena kata-kata Kincuan, atau ada alasan lain, tetapi situasinya menjadi lebih baik. Kincuan tahu dia telah berhasil. Engah. Api bumi menghilang, dan tubuh Yi Tianyun pulih. Auranya bahkan lebih kuat dari Giant Spirit Demon. Makhluk yang kuat. Yi Tianyun sangat bersemangat saat ini. Yang normal, siapapun akan sangat senang mengalami hari seperti itu. Ini adalah langkah ke langit. Kekuatan yang kuat dan kepercayaan diri yang kuat itu luar biasa. Berada di posisi tinggi, dia tahu pentingnya kekuatan dan lebih mengandalkannya. Jika dia memiliki kekuatan seperti ini sebelumnya, dia tidak akan dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh Giant Spirit Demon. Alasan mengapa dia bisa sukses hari ini juga karena bantuan Kincuan. Kursi Dewa Formasi Roh dan Amplifikasi Formasi Roh adalah faktor utama. Akhirnya, dorongan Kincuan juga sangat penting. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu apakah dia bisa selamat dari ini. Karena dia memiliki Silver Medallion of Immunity, dia tahu bahwa hidupnya tidak dalam bahaya. Mari kita rayakan hari ini. Yi Tianyun berkata dengan gembira. Kincuan juga tersenyum. Bukannya dia tidak mendapatkan apa-apa. Tentu saja, itu terutama pengalaman yang dia peroleh. Namun, itu juga hal yang paling penting. Sekarang Kincuan menantikan tingkat kultifasinya, karena dia yakin bahwa dia dapat selamat dari kesengsaraan hidup dan mati, tetapi dia dengan cepat menghilangkan ide ini, karena dia berpikir bahwa kesengsaraan hidup dan mati terkait dengan fisik dan bakat setiap orang. Kesengsaraan hidup dan mati adalah pilihan antara hidup dan mati untuk semua orang. Semakin kuat Anda, semakin kuat kesengsaraan hidup dan mati. Sampai batas tertentu, kesengsaraan hidup dan mati adalah sama untuk semua orang. Ini membuat Kincuan tidak tahu apakah dia harus bahagia atau tertekan. Tertekan karena dia masih harus menghadapi kesengsaraan hidup dan mati. Bahagia karena begitu dia berhasil, manfaat yang akan didapatnya pasti akan lebih besar daripada kesengsaraan hidup dan mati orang biasa. Sue Kiansun dan Kincuan makan di tempat Yi Tianyun. Sekarang Sue Kiansun dan gadis kecil itu sudah akrab satu sama lain, dia sangat menyukai gadis kecil itu. Dikatakan bahwa wanita yang menyukai anak-anak adalah yang paling cantik, karena wanita dilahirkan dengan pancaran keibuan, itulah kecantikan yang suci. Terutama kecantikan seperti Sue Kiansun, ketika dia bahagia dengan gadis kecil itu, itu membuat orang merasa sangat nyaman. Kecantikan seperti itu adalah kecantikan suci, kecantikan yang melampaui sebagian besar dunia, bahkan pemandangan indah atau wanita cantik tidak bisa dibandingkan. Apalagi Sue Kiansun juga seorang wanita cantik. Kincuan memandang Sue Kiansun sambil tersenyum. Sue Kiansun melihat tatapan Kincuan, dan wajahnya memerah. Dia mengerti arti tatapan Kincuan. Artinya, mereka juga bisa punya anak. Ketika dia memikirkan topik ini, dia sedikit bingung dan sedikit kewalahan. Bukannya dia tidak memikirkan masalah ini, dia bahkan menantikannya, tapi dia juga sedikit bingung, nyatanya dia belum siap. Setelah makan, Kincuan dan Sue Kiansun meninggalkan bohun dari City Mansion. Mereka kembali ke rumah kecil mereka. Ini adalah rumah kecil mereka, dan selama ini, Sue Kiansun mendekorasi tempat itu dengan sangat baik, sangat hangat. Sue Kiansun sangat pendiam di sepanjang jalan, dan Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Apakah menurutmu lebih baik memiliki anak laki-laki nakal atau gadis kecil yang lucu dan cantik? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Gadis kecil, kata Sue Kiansun seolah dia menyadari sesuatu. Sue Kiansun tersipu dan menatap Kincuan, orang jahat. Maka kita akan memiliki seorang gadis kecil yang lucu dan cantik, kata Kincuan sambil tersenyum. Bagaimana jika itu laki-laki? Sue Kiansun bertanya dengan tersipu. Pikirkan tentang bocah nakal yang lucu, bukankah itu menyenangkan? Kincuan memandang Sue Kiansun yang sangat imut dan tersenyum. Sue Kiansun sepertinya memikirkan hal kecil, sangat mirip dengan Kincuan, sangat tampan, sedikit bajingan, untuk mengelilinginya, sepertinya ide yang bagus. Ayo pergi, ayo kembali dan punya bayi. Kincuan menggendongnya dan berlari. Sue Kiansun merasa malu, bajingan ini, dia benar-benar mengatakan segalanya. Dia menerobos dalam posisi dewa formasi, jimat, dan formasi. Ranahnya juga berada di tingkat ke-9 negara Sein, terobosan berikutnya adalah puncak negara Sein, kesempurnaan hebat, kesempurnaan hebat, dan setengah langkah yang maha kuasa. Tapi sekarang, Kincuan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk berkultivasi, atau menemukan ramuan. Jika dia memiliki resep yang bagus atau harta karun surgawi untuk membantunya, itu pasti sangat cepat. Fondasinya sangat stabil, sangat kokoh, jadi selama dia punya kesempatan, dia akan menerobos. Jika fondasinya tidak stabil, bahkan jika dia memiliki ramuan, dia tidak akan berani menggunakannya. Seperti fondasi pavilion, dia tidak berani membangunnya terlalu tinggi, karena tidak bisa dibangun sama sekali. 1397 Tuan Muda Changlan tidak terlalu khawatir, selama dia tidak berhenti, akan sangat sulit baginya untuk menyusulnya. Mengenai masalah Tantai Huangqing, dia hanya bisa melupakannya untuk sementara, karena saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Selain itu, itu adalah kuil Dewi Mistik Sembilan Surga. Warisan Dewi Mistik Sembilan Surga tidak akan mudah dihancurkan. Bagaimanapun, itu adalah kesempatan yang menantang surga, dan pasti akan ada beberapa tindakan perlindungan khusus. Yi Tianyun harus meningkatkan dirinya dan menjalani kehidupan yang baik. Apakah kamu akan pergi? Yi Tianyun memandang Kincuan dengan heran. Kincuan mengangguk, ada beberapa hal yang harus saya lakukan, saya harus pergi ke dunia yang lebih luas, saudara, apakah Anda punya saran? Yi Tianyun berpikir sejenak, lalu matanya berbinar. Dia mengaduk-aduk Sumeru Master Seat, lalu mengeluarkan token ungu emas dengan tulisan, Suci, di atasnya. Ketika Kincuan melihat kata itu, dia terkejut. Pesona kata itu mengejutkan, sepertinya kata yang sangat bagus, tidak cantik, tidak cantik, tetapi semua orang harus mengakui bahwa itu adalah kata yang bagus. Namun, Kincuan bisa melihat pesona lain, yang merupakan pesona dari kata ini. Itu berani, megah, berat, dan megah. Kata ini memiliki kerangka yang murni dan suci, tetapi tidak terungkap sedikitpun. Kaka, jika kamu tidak menyebutkannya, aku akan melupakannya. Benda ini adalah token dari gerbang suci, dan kamu dapat menggunakan token ini untuk bergabung dengan gerbang suci. Oh benar, gerbang suci adalah salah satu dari sekte teratas di wilayah suci, tetapi gerbang suci terlalu besar, dan kamu hanya dapat bergabung dengan satu cabang. Kincuan sekarang membutuhkan panggung besar, platform besar, dan yang terbaik adalah menemukan pendukung, lagi pula, dia hanya bisa melindungi dirinya paling banyak. Kincuan mengambil token itu dan mengangguk. Ketika kamu pergi, pergi melalui aray teleportasi dari Realm City Mansion, itu akan langsung membawamu ke tempat yang lebih besar. Ini adalah teleportasi aray satu arah, itu hanya dapat digunakan untuk teleportasi, tetapi tidak dapat digunakan untuk berteleportasi kembali. Jika kamu ingin kembali, kamu harus terbang kembali, itu akan memakan waktu lama. Kincuan mengangguk, oke, kalau begitu aku akan pergi dalam tiga hari. Pada waktu yang ditentukan, Yi Tianyun menyiapkan perjamu, Kincuan untuk Kincuan. Kincuan memberi keluarganya tiga penawar racun dan beberapa daging panggang sumeru mustard seed dan seterusnya kepada gadis kecil itu. Bisa dilihat betapa Kincuan menyayangi gadis kecil itu. Ini sudah cukup baginya untuk makan dalam waktu yang lama. Bukan itu saja, ada juga banyak rempah-rempah khusus di dalamnya. Meskipun tidak selesat yang dibuat oleh Kincuan, setidaknya setengah lesat dari yang dibuat oleh Kincuan. Perbedaan rasa tidak terlalu besar. Paman, gadis kecil itu juga tahu bahwa Kincuan akan pergi, dan sangat enggan. Jadilah gadis yang baik dan dengarkan ibu dan ayahmu. Kincuan memeluknya dan menciumnya. Paman, bisakah aku tidak pergi? Gadis kecil itu bertanya dengan sedih. Las, Paman punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Nyonyai membujuknya dengan lembut. Aku akan kembali menemui putri kecil kita saat aku punya waktu, oke? Kincuan tersenyum dan mencubit hidung kecilnya. Baiklah, aku berjanji. Janji Pinky. Gadis kecil itu tersenyum bahagia. Dia sangat nakal dan pintar. Dia sepertinya tahu bahwa Kincuan pasti akan pergi, jadi tujuannya adalah berharap Kincuan akan kembali. Kincuan tersenyum pahit dan janji kelingking dengan gadis kecil itu. Untungnya, dia tidak mengatakan kapan dia akan kembali. Sue Kiansun memandangi tatapan tak berdaya Kincuan dan tersenyum bahagia. Dia juga menggoda gadis kecil itu dan mengeluarkan beberapa barang langka untuk membuatnya bahagia. Tiga hari berlalu dalam sekejap, Yi Tianyun dan keluarganya mengirim Kincuan dan Sue Kiansun ke teleportation array. Hati-hati, kamu akan selalu menjadi saudaraku. Aku tidak akan ragu meski harus mengorbankan hidupku untukmu. Yi Tianyun berkata dengan serius. Kincuan tersenyum dan berkata, Oke, jangan terlalu sopan. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Jaga dirimu. Sosok Kincuan dan Sue Kiansun menghilang. Yi Tianyun melihat arai teleportasi yang kosong, hatinya juga kosong, di dunia ini, bantuan yang dia berikan kepada Kincuan sebesar langit. Namun, dia sangat bersyukur. Sangat jarang bertemu dengan seorang dermawan dalam hidup. Baginya, Kincuan adalah seorang dermawan, seorang dermawan yang hebat. Hei, aku tidak bisa membayar adikku selama sisa hidupku, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Faktanya, semua orang tahu bahwa saudara Kin tidak berniat membayarmu kembali. Nyonyai berkata sambil tersenyum. Iya, kebahagiaan terbesar dalam hidupku adalah bertemu denganmu dan memiliki seorang gadis kecil. Dermawan terbesar dalam hidupku adalah Broter Kin dan Sue Kiansun, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Nyonyai tersenyum dan berkata, kamu sudah tua, tapi kamu tahu bagaimana berbicara. Kita masih muda, bagaimana kita bisa menjadi tua? Yi Tianyun berkata dengan serius. Tua cabul, Nyonyai memelototinya dengan wajah merah. Kincuan dan Sue Kiansun muncul di sebuah kota kuno. Kincuan bisa merasakan kekunoan dan warisan kota ini. Dibandingkan dengan ibu kota kerajaan dunia surga utara, kota ini setidaknya satu atau dua alam lebih tinggi. Yi Tianyun berkata bahwa tempat ini sangat jauh dari dunia surga utara, dan akan membutuhkan waktu lama untuk berjalan. Di mana tempat ini? Di mana alam suci? Alam suci yang luas, di mana posisi alam suci sekarang? Dia perlu mendapatkan peta kasar dari alam suci terlebih dahulu. Dia perlu melihat di mana dia berada dan tingkat kekuatan di sini. Pasti ada banyak kekuatan besar di sini, dan bahkan ada eksistensi yang melampaui kekuatan besar. Di dalam kota kuno yang besar, manusia memandangi tembok kota yang mengjulang tinggi dan pavilion yang sangat kokoh. Mereka berdiri dalam jumlah besar, membuat orang merasa betapa tidak berartinya mereka. Tapi hati yang kuat dari seorang seniman bela diri berada dalam kontras yang kuat ini, merasakan kekuatan dan keindahannya sendiri. Dunia ini sangat besar, kota-kota besar dan pavilion ini sangat besar, tetapi para prajurit juga sangat kuat, dan mereka semua adalah penguasa. Di jalan lebar, ada semua jenis kereta binatang, kereta binatang raksasa, dan sebagainya. Dari waktu ke waktu, ada burung iblis besar yang terbang di langit, menutupi langit. Ada juga gerbong cantik, dan beberapa jenis gerbong terbang, wanita bangsawan cantik, dan orang biasa. Pedagang kaya, pemburu, seniman bela diri, petani, penjaja, seniman bela diri, keluarga bangsawan. Semuanya beres, semua orang sibuk dengan barang-barang mereka sendiri, bola balik, tetapi tidak mengganggu satu sama lain, ini adalah urutan Dao Agung. Kincuan berdiri di sana dan memandangi kota raksasa itu. Adegan semacam ini adalah yang paling jelas di sini. Dia berdiri di sana dan melihat ke pavilion besar, dan sekilas, dia bisa melihat kerumunan yang ramai dan ramai. Dunia ini sangat makmur, dunia ini sangat indah, dunia ini sangat indah. Ada sentuhan kepuasan, sentuhan harapan. Di dunia yang indah dan makmur ini, menjalani kehidupan yang indah, bersaing dengan putra dan putri surga yang bangga, bisa menjadi siau yao ho di dunia yang penuh aturan ini juga merupakan pilihan yang baik. Kincuan kembali sadar dan melihat Sue Kiansun berdiri diam di sampingnya. Ayo pergi, suami akan membawamu berkeliling kota ini hari ini, oke. 1398 Saat mereka berdua mulai berjalan, sekelompok orang berjalan ke arah mereka. Kincuan tercengang dan dia tahu bahwa mereka sedang berjalan ke arahnya. Mereka berempat masih muda dan berpakaian mewah. Kincuan tahu bahwa itu terbuat dari bahan kelas atas dan sangat kuat. Namun, tatapan dan ekspresi mereka tidak menyanjung. Kincuan mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Selalu ada beberapa orang di dunia ini yang mengira bahwa mereka adalah raja negeri ini dan melanggar hukum. Mereka bahkan bisa melakukan hal-hal yang keterlaluan dan tetap baik-baik saja. Keempat orang ini semuanya memiliki ketampanan, gen yang baik, dan ketampanan, jadi itu tidak aneh. Kalian berdua tidak terlihat akrab. Dari mana asalmu? Remaja tertinggi tersenyum. Dia yang tertinggi, setengah kepala lebih tinggi dari Kincuan. Tubuhnya proporsional dan dia mengeluarkan getaran maskulin. Dia juga sangat tampan. Kincuan tersenyum, kamu. Kami adalah naga empat hari mau raksasa. Remaja itu tersenyum. Naga raksasa empat hari mau. Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya kalian berdua baru saja tiba di sini dan bahkan tidak tahu tentang kami, empat hari mau dari kota naga raksasa. Apakah kamu ingin aku membawamu berkeliling kota naga raksasa dan membiarkanmu membiasakan diri dengannya? Mata pemuda itu berbinar saat dia tersenyum. Aku tidak akan menyusahkanmu. Kincuan menarik Suekiansun dan pergi. Eh, kakak kamu bisa pergi tapi nona bisa tinggal. Seorang remaja menghalangi jalan Kincuan dan tersenyum menggoda. Kincuan tidak pergi. Dia memandang pemuda yang menghalangi jalannya dan berkata, keluar dari pandanganku sekarang, dan aku tidak akan berdebat denganmu. Hahaha. Tawa pecah di sekitar. Kakak ketiga, apakah kamu mendengar itu? Dia menyuruhmu enyah dan tidak melanjutkan masalah ini. Aku ingin tertawa. Remaja lain tertawa sangat keras seolah dia telah mendengar hal paling lucu di dunia. Apakah ini benar-benar lucu? Kincuan memandangi remaja yang tertawa begitu keras hingga dia bergoyang-goyang. Lucu. Ini adalah hal terlucu yang pernah ku dengar dalam waktu yang lama. Tidakkah menurutmu itu lucu? Pria muda itu berjalan ke Kincuan dan berkata dengan gembira. Dia tertawa saat berbicara. Bang. Kincuan meninju hidungnya. Darah menyembur keluar dari hidungnya, dan tulang hidungnya patah. Air mata menggenang di matanya saat dia menutupi hidungnya. Rasa sakit itu tak terlukiskan. Semua orang tercengang. Ini adalah kota Naga Raksasa, dan sebenarnya ada seseorang yang berani menghajar empat harimau dari kota Naga Raksasa. Selain itu, itu adalah orang luar, dan seorang pemuda pada saat itu. Bajingan kecil, beraninya kau memukul kami. Bang. Orang lain datang untuk menanyai Kincuan. Pada saat yang sama, dia meninju Kincuan. Meskipun kekuatan orang-orang ini tidak buruk, di depan Kincuan saat ini, mereka benar-benar kurang. Mulut orang ini dihancurkan oleh Kincuan. Dua yang tersisa tidak terburu-buru untuk menyerang. Mereka baru saja mengepung Kincuan. Kamu benar-benar lelah hidup. Empat tua, cari orang. Jika dia bisa keluar dari kota Naga Raksasa hidup-hidup, aku akan memenggal kepalaku dan menendangnya seperti bola. Seorang pemuda berteriak marah. The Giant Dragon Forty Girls adalah gelar mereka sendiri. Meskipun mereka hedonistik, begitu mereka mencapai ranah tertentu, mereka akan jauh dari orang normal. Wanita, uang, delh. Mereka tidak kekurangan semua itu, dan tempat yang mereka kunjungi semuanya kelas atas. Pada tingkat ini, orang hedonistik tidak melakukan kejahatan, tetapi mereka tidak meningkat, tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dan tidak memiliki ambisi. Sebenarnya, untuk keluarga besar, mereka hedonis. Tetapi ketika mereka melihat seseorang seperti Sue Kiansun hari ini, wajar bagi mereka untuk tergoda. Pada level mereka, selama mereka bisa menyinggung seseorang, mereka pasti akan menyerang. Jarang bagi mereka untuk bertemu dengan kecantikan seperti itu. Mereka merasa sangat beruntung hari ini bisa bertemu dengan kecantikan seperti itu, jadi tentu saja, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dipukuli. Sebenarnya ada seseorang di kota Naga Raksasa yang berani menghajar mereka, jadi mereka semua sangat marah. Di dalam hati mereka, Kincuan sudah dijatuhi hukuman mati. Ayo pergi. Kincuan menarik Sue Kiansun dan pergi. Apa aku mengizinkanmu pergi? Apakah Anda tidak mendengar saya memanggil orang? Dari dua pemuda di sebelah kiri ragu-ragu dan menghentikan Kincuan dan Sue Kiansun. Pa! Uuh! Tamparan diikuti dengan tendangan dikirim terbang. Apakah otakmu penuh dengan kotoran? Anda memanggil orang? Jadi kami akan lari. Kamu tidak harus lari. Selama kamu berada di kota Naga Raksasa, kamu sudah mati. Orang yang dipukuli berteriak. Bertemu dengan sekelompok orang ini membuka mata Kincuan. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, dia telah melihat banyak dari mereka. Ada orang yang mengira bahwa mereka adalah yang terbaik di dunia, dan mereka terbiasa sombong di satu tempat. Minggir, Kincuan berkata dengan tenang. Orang itu secara naluriah mengelak. Begitu saja, Kincuan dan Sue Kiansun pergi. Mereka tidak pergi, tetapi mereka terus berbelanja. Orang-orang ini mengikuti Yi Tianyun dari kejauhan. Kincuan tidak khawatir sama sekali. Bahkan jika itu adalah keluarga besar, mereka tidak akan mengganggu keluarga besar hanya karena beberapa playboy. Selama dia tidak membunuh siapapun, dia hanya akan bermain-main dengan anak muda. Ini adalah aturan tersembunyi. Kalau tidak, jika keluarga besar bergerak, sepertinya mereka tidak punya sopan santun. Kincuan sekarang tahu bahwa dia berada di kota Naga Raksasa. Dengan peta besar di tangannya, dia bisa melihat bahwa dia berada di wilayah tengah dari wilayah suci. Tempat ini sebenarnya sangat jauh dari dunia surga utara. Yi Tianyun dan Kincuan sudah mengatakan itu. Dia bisa membuat Heaven Gate Escape di sini. Kincuan melihat bahwa tempat ini tidak jauh dari teleportation array, jadi dia langsung melakukan Heaven Gate Escape di sini. Setelah menyiapkan pelarian gerbang surga, Kincuan merasa jauh lebih santai. Dia bisa pulang kapan saja, dia sudah lama tidak pulang. Kakak, kakak, itu mereka. Orang-orang di belakangnya berkata dengan hormat kepada seorang pemuda. Kemudian pemuda itu berjalan langsung ke Kincuan. Kalian berdua, tolong tunggu. Pria muda itu menghentikan Kincuan dan Suek Yansun. Kincuan memandang pemuda itu, kultifasi pemuda itu lebih tinggi darinya, piksagerylem. Apa masalahnya? Kincuan bertanya. Nama saya Ziyang Ao, keluarga Ziyan. Pria muda itu berkata sambil tersenyum. Aku tidak mengenalnya, kata Kincuan. Pemuda itu menatap kosong ke arah Kincuan. Tidak masalah jika kamu tidak mengenalku. Aku di sini untuk mencari keadilan darimu. Semua gigi saudaraku patah. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Kata Ziyang Ao. Kembalilah dan tanyakan pada saudaramu mengapa aku memukulnya, lalu kembalilah padaku. Kincuan berkata dengan ringan. Tidak perlu bertanya, apapun alasannya, kamu tidak boleh memukulnya. Ziyang Ao berkata dengan lembut, nadanya penuh percaya diri. Kincuan memandang Ziyang Ao, tidakkah seharusnya memukulnya? Haruskah aku memukulmu? Iya, selama kamu memiliki kemampuan. Kata Ziyang Ao sambil tersenyum. Tamparan. Tamparan keras bisa terdengar. Ziyang Ao tertegun. Dia baru saja ditampar di wajahnya. Tamparan ini sedikit beruntung. Ziyang Ao tidak mengira Kincuan benar-benar akan memukulnya. Juga, Kincuan terlalu cepat, jadi dia tidak bisa mengelak sama sekali. Kamu berani memukulku. Ziyang Ao memandang Kincuan dengan tak percaya. Tamparan. 1399. Pak. Tamparan backhand lainnya disampaikan. Kali ini, Ziyang Ao melihat serangan Kincuan tetapi dia tidak dapat menghindarinya. Tapi dia sangat marah. Sebuah pedang muncul di tangannya dan dia menusuk ke arah tenggorokan Kincuan. Pak. Kincuan mengelak dan pada saat yang sama, tamparan lain mendarat. Kamu, aku akan membunuhmu. Ziyang Ao tidak pernah merasa terhina seperti hari ini. Kecepatan pedang panjangnya menjadi lebih cepat, menjadi sangat tajam. Bintang-bintang dingin berkedip-kedip, dan dengan satu tebasan, tiga bayangan muncul, mengelilingi Kincuan. Suara energi pedang yang menembus udara benar-benar mengejutkan. Itu sangat cepat sehingga mata seseorang terpesona. Kecepatan ini lumayan dan sangat bagus di kalangan anak muda. Sayangnya, mata Dewa Emas level 10 memungkinkan Kincuan untuk melihat dengan jelas setiap detail dari pedang itu. Mata Dewa Emas adalah mata pertempuran alami. Gatai Celestial Presure, Gatai Rage, Gold Gat Blat, Gold Gat Hell, Del. Ini semua adalah kemampuan bertarung. Guh! Guh! Sudah ada banyak orang di sekitar mereka. Kemudian, mereka menemukan bahwa putra kebanggaan klan Ziyan, Ziyang Ao, ditampar berulang kali oleh seorang pemuda di wajahnya. Suara renyah tidak berhenti. Wajahnya yang tampan telah berubah menjadi kepala babi. Meskipun orang ini ingin membunuhnya, Kincuan hanya menamparkan wajahnya. Bukan karena dia berhati lembut, Bukan karena dia palsu, Bukan karena dia lemah. Bagi Kincuan, Dia hanyalah seekor semut. Jika seekor semut menyinggung Anda, Apakah Anda akan merasakan sesuatu? Membunuhnya seperti membunuh orang normal Dan membunuh orang normal bertentangan dengan surga. Terlebih lagi, Membunuhnya tidak memuaskan seperti membunuhnya. Aku akan memukulmu sampai kamu kehilangan kesabaran. Guh! Kempat harimau itu menatap pendukung mereka dengan kaget. Dia dipermainkan seperti itu. Itu bukanlah pertempuran atau pemukulan, Itu adalah penghinaan. Pada akhirnya, Ziyangau berbalik dan lari. Kincuan tidak mengejarnya. Dia adalah kebanggaan surga, Orang yang sombong. Penghinaan ini tidak kurang dari membunuhnya. Ziyangau berlari dan yang lainnya secara alami juga berlari. Tapi Kincuan tahu bahwa ini bukanlah akhir. Dia menggelengkan kepalanya. Sue Kiansun tersenyum. Apa yang Anda tertawakan? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak. Sue Kiansun tersenyum dan berjalan ke depan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Sejak zaman kuno, kecantikan selalu menjadi sumber masalah. Itu bukan karena mereka. Sama seperti sebelumnya, Jika dia tidak memiliki kemampuan, Sue Kiansun akan direnggut. Jika dia mencoba menghentikan mereka, Dia akan dipukuli atau bahkan dibunuh. Nasib Sue Kiansun juga akan tragis. Hal serupa terjadi berkali-kali setiap hari. Itulah mengapa kecantikan menjadi sumber masalah. Keindahan tiada taraf seperti harta karun. Jika seorang pria mendapatkannya, Dia harus menyembunyikannya di rumah emasnya. Kalau tidak, akan sangat mudah terjadi kecelakaan. Kecuali pria itu memiliki kekuatan yang cukup. Mungkin kecantikan yang menakjubkan ini sendiri adalah keberadaan yang transenden. Kincuan mengikuti di belakang Sue Kiansun dan melihat sosok anggunnya. Cantik, sangat cantik. Sue Kiansun berbalik dan melihat Kincuan menatapnya. Dia tersipu tapi dia sangat bahagia di dalam hatinya. Wanita, betapapun cantiknya mereka, Tidak bisa menghindari kebiasaan ini. Wanita akan berpakaian untuk mereka yang menyenangkan mereka. Beberapa dari mereka suka ditatap oleh semua pria, Yang artinya mereka sangat cantik. Beberapa suka ditatap oleh beberapa pria, Yang artinya pria tersebut relatif lebih menonjol, Yang menunjukkan pesonanya. Ada juga beberapa wanita yang hanya suka ditatap oleh pria yang disukainya. Sue Kiansun menyukainya ketika Kincuan menatapnya. Kincuan berjalan mendekat dan menggendongnya. Ah, bajingan, turunkan aku. Sue Kiansun membenamkan wajahnya ke dada Kincuan karena malu. Ada banyak orang di sini dan ini adalah pertama kalinya dia digendong oleh seorang pria. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kincuan tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Ini jalan utama dan ada banyak orang yang melihat. Turunkan aku, dasar nakal. Sue Kiansun berkata dengan lembut. Aku menggendong wanita yang kucintai. Apa hubungannya dengan mereka? Kincuan tersenyum. Dia ingin memberi wanita itu kenangan yang tak terlupakan. Tindakan seperti itu mungkin tidak diinginkan tapi setidaknya dia tidak akan melupakannya. Dia tidak tahu apakah itu menular. Dengan sangat cepat, seorang pria dan wanita muda melakukan hal yang sama. Lihat mereka, aku juga menginginkannya. Saat ini, Kincuan mendengar suara seorang gadis. Kemudian, pemuda itu dengan senang hati menggendong gadis itu. Terkadang, tindakan yang tidak disengaja seperti itu bisa menular. Kali ini, pemandangan aneh muncul di jalanan. Ada banyak pasangan dan pria yang memeluk wanita saat mereka berjalan. Kincuan tertegun. Dia hanya ingin meninggalkan beberapa kenangan untuk Sue Kiansun. Sekarang, ingatan ini bahkan lebih mendalam dan dia tidak bisa melupakannya bahkan jika dia menginginkannya. Orang lain mungkin memiliki pemikiran yang sama. Saat ada banyak orang, mudah untuk bergabung. Tapi sulit untuk memulai. Tidak hanya seseorang harus berkulit tebal, tetapi juga harus berkulit tebal. Mungkin karena ada begitu banyak orang di sekitar, Sue Kiansun melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dia terdiam saat dia menyusut kepelukan Kincuan. Anda! Apa kamu senang? Kincuan tersenyum sambil menundukkan kepalanya dan berbisik ke telinganya. Telinganya yang seperti batu giyok seindah ingot. Bibir mereka bersentuhan dan mereka berbicara dengan lembut. Wajah Sue Kiansun memerah. Dia menyukai perasaan seperti itu tetapi dia secara naluriah merasa malu. Tanpa sadar, mereka berjalan selama setengah hari dan tidak tahu di mana mereka berada. Pada saat ini, Kincuan memutuskan untuk menuju ke gerbang suci. Ada gerbang suci di kota Naga Raksasa dan itu adalah penguasa kota. Tapi gerbang suci di sini hanyalah sebuah cabang dan jumlahnya banyak. Tapi hanya dalam setengah hari, berita tentang Ziyan Dipukuli menyebar. Kebanggaan keluarga Ziyan Dipukuli di kota Naga Raksasa. Wajahnya ditampar dan wajahnya dihancurkan menjadi bubur. Itu bukan masalah besar bagi yang muda untuk berdebat tetapi ditampar seperti ini terlalu berlebihan. Sampai batas tertentu, itu tidak berbeda dengan pembunuhan. Inilah mengapa keluarga Ziyan sangat marah. Inilah mengapa mereka datang untuk menemukan Kincuan untuk membalasnya. Kincuan dan Sue Kiansun diblokir di jalan utama. Ini adalah jalan utama dan sangat lebar. Kincuan dan Sue Kiansun dikepung di sini. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu dari mana orang-orang ini berasal dan dia tidak mengenal siapapun di sini. Dia hanya memukuli beberapa orang dari sebelumnya jadi orang-orang ini pasti berhubungan dengan mereka. Lakukan, bunuh pria itu dan bawa wanita itu kembali. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya. Pria parubaya ini maha kuasa dan kekuatannya mirip dengan raksa Saro Iblis. Kincuan menyipitkan matanya. Dia tidak merasakan apa-apa ketika dia tidak membunuh sebelumnya, tetapi sekarang berbeda. Orang-orang ini telah membangkitkan niat membunuh Kincuan. Berat, beraninya kamu memukuli orang-orang dari keluarga Sian. Kamu mencari kematian. Mati. Orang yang menyerang Kincuan adalah keberadaan Sage Great Circle. Dia tidak tua tapi dia juga tidak muda. Dia hampir setengah baya. Kincuan menatap pria yang sedang bergegas. Dia mengambil langkah maju dan meninju keluar. Itu rumit dan aneh. Langkah ini juga sangat misterius. Dia dengan mudah menghindari pria itu dan pukulan Kincuan mendarat tepat di dada pria itu. Retakan. Engah. Itu diselesaikan dalam satu gerakan, dan itu adalah pukulan. Pukulan sederhana. Dia langsung membunuh seorang ahli dari alam Sage Akompliset dengan satu pukulan. 1.400. Bukannya tidak ada yang namanya tantangan level lompat. Faktanya, itu tidak jarang pada level ini. Dikatakan bahwa kesengsaraan hidup dan mati berbeda untuk para ahli yang maha kuasa. Kekuatan mereka juga berbeda, dan perbedaan di antara mereka sangat besar. Namun, sangat sedikit orang yang bisa melompati level untuk melakukan tantangan melompati level. Selain itu, level lompat juga dibagi menjadi level yang berbeda. Secara umum, seseorang tidak dapat melewatkan terlalu banyak level. Melewati satu atau dua level adalah normal, tetapi melewatkan tiga level sangat jarang. Melewatkan lebih dari tiga level pada dasarnya sama langkanya dengan bulu burung Phoenix atau tanduk unikon. Kincuan telah mengalahkan seorang ahli sage akompliset dengan kekuatan tingkat ke-9 dari alam bijak. Dia telah melewati alam sage pik dan sage akompliset. Ini bisa dikatakan menantang surga. Lagi pula, setiap level di sini tidak normal. Namun, hal yang paling menantang surga adalah bahwa Kincuan hanya menggunakan satu pukulan. Itu adalah pukulan yang sangat kasual. Bagaimana mungkin lawan tidak terkejut? Dia sangat terkejut. Penampilan Kincuan tidak bisa lagi digambarkan sebagai menakjubkan. Itu benar-benar kinerja yang tiada taraf. Pria itu memandang Kincuan dan tiba-tiba merasakan sedikit tekanan. Namun, Kincuan masih tenang. Dia sepertinya tidak khawatir karena pria ini adalah seorang ahli yang maha kuasa. Ini membuat pria itu sedikit gugup. Pria muda ini terlihat sangat tenang dan mantap. Matanya yang jernih tidak memiliki ketajaman seorang remaja. Sebaliknya, mereka tenang dan lembut. Tidak semua orang dapat memiliki temperamen seperti ini kecuali mereka telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dan sudah sangat tua. Ini adalah akumulasi waktu. Namun, berapa umur pemuda ini? Bagaimana dia bisa begitu tenang dan berpengalaman? Kincuan tidak merasakan apa-apa setelah membunuh seorang ahli sage akompliset. Dia menatap pria itu pada saat ini. Pada saat ini, pria itu merasa seolah sedang ditatap oleh setan. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Jika kamu tidak menghilang dari pandanganku sekarang, aku tidak keberatan menahan kalian semua di sini. Kincuan menatap pria itu dan berkata. Pria itu gemetar. Dia adalah seorang ahli yang maha kuasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan diancam oleh ahli tingkat ke-9 realm sage. Namun, hal seperti itu telah terjadi. Dia adalah seorang ahli yang maha kuasa. Pakar yang maha kuasa memiliki martabat. Tanpa martabat, dia tidak akan mencapai level ini. Dia sangat marah saat dia menatap kincuan. Dia seharusnya tinggi dan perkasa, tetapi sekarang setelah dia tunduk, tidak hanya kultivasinya tidak dapat maju, dia juga akan dihukum ketika dia kembali ke klansian. Jadi dia menatap kincuan dengan dingin. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan menghancurkanku hari ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia merasa sedikit takut, dia tidak percaya bahwa kincuan dapat melakukan apapun pada mereka. Paling-paling, dia mungkin tidak bisa menjatuhkannya, tapi ini hanya sebuah pemikiran. Kincuan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Auranya meledak saat dia memegang tangan Suekiansun dan berjalan menuju pria itu selangkah demi selangkah. 12 posisi Dewa Bunga 5 elemen formasi Buddha Suci Auranya meledak, dan saat kincuan berjalan selangkah demi selangkah, pria itu dan orang-orang di sekitarnya merasa seolah-olah kincuan sedang menginjak dada mereka. Darah di tubuhnya melonjak, dan dia bahkan merasa sedikit pusing, seolah hendak muntah darah. Aura 9 langkah menentang surga, kuali seribu jin, dan gunung keruntuhan banteng ilahi menyatu bersama. Ini adalah upaya kincuan untuk secara perlahan memadukan ketiga jenis kemampuan ini bersama-sama, menggabungkannya menjadi konsep tertentu. Misalnya, sapi dewa meruntuhkan gunung tidak akan sepenuhnya melompat keluar, hanya saja aura dan kemampuannya akan digabungkan. Adapun kuali seribu kilogram, itu akan benar-benar bergabung karena dapat meningkatkan kekuatan kincuan dan juga meningkatkan kekuatan dan aura langkah menentang surga. Ketika kincuan mengambil langkah kelima, terlihat jelas bahwa seluruh area bergetar. Pria itu menyadari sesuatu. Lagi pula, dia adalah seorang ahli yang maha kuasa, jadi dia bisa langsung tahu apa yang sedang terjadi. Dia menghentikan kincuan untuk mengambil langkah lain. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan selesai. Dia memiliki firasat yang kuat. 6 Langkah Ketika pria itu menyerbu, kincuan mengambil langkah ke-6. Pada saat ini, dia berada dalam jangkauan di mana dia bisa menyerang kincuan. Kekuatan seorang ahli maha kuasa masih sangat eksplosif. Tombak di tangannya bergetar dan dengan putaran, dia berteriak marah. Tombak seperti naga berputar ke arah kincuan. Tetapi pada saat ini, kincuan berputar ke atas dan dengan mudah menghindarinya. Satu langkah ke udara. Dia mengangkat tangannya. Surga tangan yin yang menutupi segel naga ilahi. Seluruh langit menjadi gelap dan suram, dan cetakan tangan abu-abu besar menutupi langit saat aura destruktif menyebar. Langkah ke-7. Kincuan berputar ke atas dan mengambil langkah ke-7. Dia membanting telapak tangannya ke bawah. Pria itu dalam keadaan linglung. Dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan lupa untuk melarikan diri. Ketika dia sadar kembali, semuanya sudah terlambat. Hong! Semuanya diam. Mata abu-abu pria itu berkilat putus asa. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Bahkan pikiran penyesalan melintas di benaknya sejenak. Sama seperti kincuan santai. Bahaya yang sangat menakutkan muncul. Itu menyebabkan tubuh kincuan menjadi tegang. Rasa dingin yang menusuk tulang muncul di belakangnya. Pedang hijau seperti pelangi menusuk. Satu pedang datang dari langit. Pedang dari langit. Pedang ini berisi aturan dao surgawi. Itu indah tapi tidak mewah. Itu mewah tapi tidak vulgar. Kincuan tersesat dalam pedang ini. Dia ceroboh tapi dia juga meremehkan lawannya. Seorang ahli maha kuasa, yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya, benar-benar melancarkan serangan diam-diam. Ini adalah pedang yang pasti akan membunuh. Kincuan masih meremehkan orang-orang di dunia. Lagi pula, dia bukan ahli yang maha kuasa. Beberapa maha kuasa akan memiliki beberapa kemampuan khusus, atau lebih tepatnya, beberapa kemampuan dao. Mata Dewa Emas Kincuan tampaknya tidak bergerak tetapi tubuhnya sedikit gemetar. Pedang panjang menembus jantungnya. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dia hanya melihat kincuan tertusup pedang. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah hatinya hancur. Kincuan masih memegang Ratsue Kiansun dengan satu tangan. Senyum muncul di sudut mulutnya. Senyum ini menyebabkan ekspresi ahli maha kuasa yang meluncurkan serangan diam-diam berubah. Dia merasakan kegelisahan yang mendalam dan rambutnya berdiri tegak. Efek dari jimat pengganti batu abadi suan emas muncul. Pada saat yang sama, seekor ular api dengan aneh melingkari leher penyerang yang menyelinap. Benih api yin yang Tidak masalah apakah Anda seorang ahli yang maha kuasa atau tidak. Setelah benih api yin yang melingkari leher Anda, hanya kematian yang menunggu Anda. Benih api yin yang adalah kartu truf terakhir kincuan. Dia jarang menggunakannya. Setiap kali dia menggunakannya, itu adalah saat dia dalam bahaya. Ini karena ini adalah saat peluang keberhasilan paling tinggi. Saat jaraknya dekat, lawan akan lengah. Kali ini tidak ada pengecualian. Kincuan berhasil. Benih api yin yang membakar leher ahli maha kuasa itu menjadi abu. Dia mati bahkan sebelum dia bisa mencabut pedangnya. Dan kincuan secara alami tidak bisa tinggal di kota naga raksasa lagi. Jadi dia membuka gerbang surga. Pulang ke rumah. Dia akan kembali setelah sembuh. Bagaimanapun, dia sudah menyiapkan gerbang surga. Kincuan dan Sue Kiansun kembali ke Snow Blowing City. Tidak jauh dari keluarga kin. Kincuan, bagaimana kabarmu? Sue Kiansun memandangi tubuhnya yang berlumuran darah dan meraih tangannya dengan erat. Air matanya seperti mutiara yang pecah. Terima kasih telah menonton.